Resesi ekonomi yang jadi ancaman setiap negara dunia kian nyata Presiden Bank Dunia David Maltes mengingatkan dampak perang Rusia-Ukraina akan berimbas pada melonjaknya harga dan stok komoditas seperti pangan, energi, dan pupuk Bank Dunia menyebut pertumbuhan global menurun dari 4,1% menjadi 3,2% imbas invasi Rusia ke Ukraina Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Eropa, Cina, dan Amerika Serikat melambat Sinyal resesi global juga diungkap Direktur Pelaksana IMF Kristalina Gergiva yang khawatir akan resesi negara-negara yang belum sepenuhnya pulih imbas pandemi COVID-19 Di tengah ancaman resesi, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat mulai berhemat dan menabung agar punya cadangan untuk menghadapi ketidakpastian global Namun, Wakil Ketua DPD, Sultan Najamuddin meminta Jokowi evaluasi pemerintahannya Terutama terkait proyek-proyek tak mendesak seperti pembangunan ibu kota negara Pada 2023, pemerintah alokasikan APBN 27 triliun rupiah hingga 30 triliun rupiah untuk IKN Peneliti dari Indef, Tauhid Ahmad meminta Jokowi hentikan proyek Mercusuar dan mengimbau pemberian bantuan sosial di tengah ancaman resesi ekonomi Katakanlah ada kegiatan yang sebenarnya masih bisa kita postpone atau kita tunda Saya kira akan lebih baik di tengah situasi begini adalah Menunda pembangunan IKN sampai kondisi memang membaik Karena negara saat ini membutuhkan kondisi pemulihan ekonomi Terutama di tengah ancaman kenaikan harga pangan energi Dan kali ini membutuhkan anggaran besar untuk menambal subsidi yang semakin besar Pemerintah pasti akan memiliki satu beban tersendiri dari sisi anggaran Karena IKN membutuhkan anggaran yang besar 20-30 triliun tadi seperti disebutkan Namun sisi lain subsidi juga harus diberikan Ketika anggarannya tidak ada maka tentu saja harus ada pilihan Apakah katakanlah subsidi untuk masyarakat bawah diteruskan atau IKN yang diteruskan Dan ancaman terburuknya apa begitu kalau katakanlah subsidi tidak diberikan Ya ini stakplasi artinya inflasi akan semakin tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya akan melambat atau rendah Terima kasih telah menonton